Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Renungan Youth for Christ Saya, Pendeta Ayunistia Dwita Pramira Melayani pada saat ini di GKI Kayu Putih Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik, kami bersyukur untuk penyertaanmu di dalam kehidupan kamu Kami bersyukur jikalau kami dimampukan untuk melewati hari demi hari di dalam kehidupan kamu Dan berkat-berkatmu senantiasa hadir di dalam perjalanan kamu Pada hari ini Tuhan, kembali kami akan datang untuk merenungkan sabda firman Tuhan Dan biarlah Engkau yang akan memimpin kami Sehingga hati dan pikiran kami dapat menerima firman itu Dan kami memeliharanya dalam kehidupan kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Teman-teman, hari ini perlindungan kita berjudul Tuhan Menjawab Yang didasarkan pada Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 Dan pusat refraksi kita hari ini adalah Matius 7 ayat 11 Yang berbunyi demikian Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Teman-teman, dalam hal berdoa terdapat dua kecenderungan yang umumnya terjadi Pertama, kita mengira bahwa Tuhan akan selalu mengabulkan permintaan kita Dan kedua, kita kerap tidak sabar menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kita Dua kecenderungan ini berkaitan erat dengan teks kita hari ini Ada semacam garansi dalam hal pengabulan doa-doa Minta, pasti akan diberi Cari, pasti akan mendapat Ketok, pintu pasti dibukakan Sayangnya ayat ini kadang dipakai untuk memaksa Tuhan dalam tanda petik Memenuhi apa yang kita inginkan Padahal secara mendasar, teks ini ada dalam konteks hubungan antara Bapak yang baik dengan umatnya yang baik Artinya, umat yang baik mengenal sang Bapak sehingga ia tahu diri dalam meminta Ia tidak akan meminta hal yang macam-macam sekehendak hatinya Di dalam permintaannya itu, ia sadar dan yakin bahwa Bapak yang baik akan memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya Hal yang perlu digarisbawahi adalah terkadang apa yang baik dari Tuhan belum tentu menyenangkan Namun itulah yang terbaik Sehingga apapun jawaban Tuhan, ya atau tidak atau nanti Kita yakini sebagai yang terbaik bagi kita Youth, mari kita belajar untuk menerima kehendak Tuhan atas doa-doa kita Sambil meyakini bahwa ia merancang yang terbaik bagi umatnya Jangan pernah ragu atau berpaling jika yang diberikan oleh Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita Tuhan menjawab doa sesuai dengan waktu dan rencananya yang terbaik Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami diingatkan kembali Untuk menanti setiap jawaban doa dengan iman Ajarlah kami Tuhan untuk melihat apa yang engkau berikan kepada kami sebagai apa yang terbaik Sekalipun kadang-kadang kami merasa tidak menyukai apa yang Tuhan beri Atau tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan Tetapi ajarlah kami untuk terus menjalani Dan juga melihat apa yang hendak engkau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing Berikanlah kami kepekaan untuk melihat kebaikan Tuhan Bahkan di dalam situasi yang tidak kami sukai Inilah doa kami Tuhan Tuntunlah kami selalu dengan roh kudusmu Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Demikianlah perandungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain Tuhan Yesus memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama